Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sempunakan kewajiban Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kebiasaan bersedekat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Atau dengan bahasa Senyum juga sedekah Bersedekat berbagi rasa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Senyum juga sedekah Takkan susah Takkan susah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Sampai Selamat menikmati Sampai 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 Selamat menikmati Alhamdulillah Sampai Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Takut Sampai Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 terima kasih wa karifu azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ahli falli wal irfan ala ba'adu yang kami hormati pengurus musyalah al-muminin Bapak sebut yang kami hormati abang-abang kami Abang Subhan yang menjadi wasilah kepada hadiahnya kami di tempat ini abang kami semua yang akhir di tempat ini adik-adik kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjangkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka buka bersama kantulan yatik piatu dan janda-janda tidak mampu salam wa ta'ala salam semoga tercurahkan pada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang kita selaku pengikutnya mengharapkan syafatnya di hari kiamat Bapak 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 adik-adikku sekalian yang kami hormati sambil kita menunggu datangnya buka bersama Alhamdulillah kami juga tidak-tidak panjang lebar besaranya Alhamdulillah kita ambil hikmah daripada bulan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirma dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala perintah yang wajib kita laksanakan banyak orang mengikuti hawa nafsunya banyak orang mengikuti apa kata dirinya tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihimbaukan dari awal dia tidak berkuasa pertenahan apalagi dan sampai akhirnya disini dia tidak menjalankan ibadah puasanya padahal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita laksanakan hanya setahun sekali di bulan Ramadan orang pada lemah Allah sudah mengukur akan kekuatan manusia Allah sudah mengukur akan disini kekuatan kita orang banyak mengikuti hawa nafsunya orang banyak mengikuti daripada keinginannya dia makan di siang hari dia ngerokok di jalanan sudah tidak ada tahu malunya lagi sudah tidak tahu akan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dia ngerokok di jalanan dia makan di jalanan kadang-kadang waktu waktu dibuka disini dia tutup disini harus pakai hardeng doang disini yang makan disini hanya kelihatan kakinya tidak kelihatan parangnya kadang-kadang di perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Nabi bersabda bahkan siapa puasa karena iman dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalunya disini manusia sudah tidak disini tidak inginkan akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia tidak tahu akan disini manfaatnya bulan Ramadan manusia tidak tahu akan disini kemuliaan bulan Ramadan satu hari dia tidak puasa karena mengikuti hawa nafsunya dimakan dan merokok di sini sepuluh hari dia kodok tidak akan kebalas disini daripada kodoknya tersebut hati-hati disini puasa itu milik saya kata Allah Subhanahu wa ta'ala saya yang akan membalasnya saya akan memberikan pahalanya orang yang tidak puasa orang yang disini mengikuti hawa nafsunya dia kata Allah disini kata Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia makan biarkan dia minum akan senang-senang kepada dunianya senang-senang akan disini akan mendapatkan keinginannya tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala nanti disini pas saufa ya'lamun maka dia akan tahu apa yang dikerjakan di dalam dunia ini al-jannatu mustafatunillah ar-batin al-farid saya al-suduh juga rindu kepada empat tolongan talil Qur'an yang pertama orang yang membaca Al-Quran dan menjaga lidahnya disini tidak menggunjing kepada orang lain tidak berkata-kata yang seenaknya surga rindu kepada empat tolongan tersebut orang yang membaca Qur'an disini dan menjaga lidahnya disini di bulan Ramadan ini kita jaga lidahnya disini maka dia akan mendapatkan daripada surga yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini momentum pada hari ini orang yang memberikan makan kepada anak yatim orang yang memberikan santunan kepada anak yatim yaitu orang yang memberikan santunan kepada anak yatim memberikan makan kepada orang yang lapar ada orang cerita disini dia sakit jantung kata dia diri berapa keluar negeri berbanyak abis daripada duitnya disini dia pergi ke Jerman disini padahal ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala sodakotat baut balak sodakot disini menolak daripada balak dari berat Allah Subhanahu wa ta'ala ada juga minta-minta dan disini depannya disini ada yang mulung-mulung sampah ibu setiap harinya dapat berapa dapat 10.000, 20.000 nih saya kasih 100.000 orang yang disini penyakitan disini diberikan infak sodakohnya untuk orang yang tidak mampu dia disini maka disini maka membaik daripada penyakitnya maka kita juga begitu kita niatkan disini kita memberi makan kita memberi daripada sodakoh untuk niat daripada untuk penyakit daripada daripada dalam tubuh kita disini makanya pada hari kedua dia membaik orang-orang tersebut tidak baik tidak balik lagi ke Jerman disini akan di operasi jantungnya ibu sini kemarin saya kasih 1 juta masih ada masih orang yang memberikan orang yang lapar maka dikasih lagi itu ibu-ibu tersebut untuk disini makan pada keluarganya pada anaknya saya kasih dimakan disini dengan ini dengan ini saya kasih 2 juta maka saya masih ada kemarin Alhamdulillah buat makan hari ini saya bisa makan disini maka sembuh orang tersebut maka dia berangkat ke Jerman lagi untuk mengoperasi daripada jantungnya disini maka dia katakan bapak sudah tidak ada penyakitnya lagi bapak sudah tidak ada lagi rasa sakitnya lagi apa rahasianya disini disini kata disini saya hanya memberikan disini makan kepada orang yang disini yang tidak mampu saya hanya memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu sodakohkan disini maka Allah angkat disini disini begitu juga di rekan disini maka diberikan orang kepada orang yang lapar orang yang disini berbuka puasa orang-orang yang yatim maka kita diatakan disini untuk menghilangkan penyakit di dalam tubuh kita hadirin sidang Jum'ah yang dibersidak para bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang keempat orang-orang yang puasa di bulan ramadhan maka yang keempat disini inilah yang menjadikan surganya rindu kepada kita orang yang puasa di bulan ramadhan orang yang benar-benar menahan daripada hausnya menahan daripada laparnya karena Allah subhanahu wa ta'ala mulut kita kering jangan kita paksain gumur-gumur banyak-banyak mulut kita kering kita tahan makan kita tahan minum karena Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan menjadikan ini menjadikan pahala buat kita nanti di akhirat nanti daripada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan puasa kita tarawah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bagikan sebagian rizki kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan menjadikan pahala yang dilipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak panjang lebar sudah banyak sambutan yang kita dengarkan disini untuk menunggu daripada bulan untuk berbuka kita tanglil atau kita baca kita doa mudah-mudahan kita doakan pada orang tua kita yang sudah mendakului kita amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan pada Allah subhanahu wa ta'ala oleh yang telah mendakului kita yang telah memberikan disini wakafnya kepada ini tempat yang menasarupan kepada ini tempat dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala cukup setiaan tidak panjang lebar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Yatin biyatu, besarkan hatimu Di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini Amin, Allahumma amin Terima kasih telah menonton Coba mengulurkan tangan Untuk membantu mereka dalam kehidupan Sungguh engkau manusia Kendus takkan agama Apabila mereka engkau sia-sia Yatin biyatu, matang nasibu Semoga Tuhan selalu melimbahkan rahmatnya Amin, Allahumma amin Yatin biyatu, besarkan hatimu Di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini Amin, Allahumma amin Amin, Allahumma amin Amin, Allahumma amin Amin, Allahumma amin Mudah-mudahan dengan tahlil ini Mereka semua Alhamdulillah Alhamdulillah Diampurkan segala dosa-dosanya Dilewaskan kebunnya Dan diterima semua amal Untuk itu, sebelum kita mulai tahlil Mari kita bersama-sama Kita membaca Al-Quran Salatul Fatiha Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ramadan 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 di hati ramadan 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 selamat menikmati ramadan 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 di hati ramadan 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 Sememangnya kau, ku nantikan Hadirmu hidupkan suram di jiwaku Dan ku berjanji, akan ku teruskan Semangatmu itu, sepanjang hidupku Oh, Ramadan Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Di hati, Ramadhan, Ramadhan Kumohon, usah bening Ramadhan, Ramadhan Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan Kumohon, usah bening Kumohon, usah bening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, acara ini telah terlaksana Acara Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim Yang diselenggarakan oleh pemuda RT7, RT8, RW13 Dengan 3 angkatan, berjalan dengan lancar Alhamdulillah Terima kasih buat yang donasi Semoga Allah berikan pahala yang seberipat-ipat ganda Demikian, terima kasih juga buat semua teman-teman Yang udah mendukung semua acara ini Dengan berjalan dengan lancar Kepal TV Mantap Terima kasih